Hai bocuran update-an terbaru freefire ada tiga bandel baru dan ada event terbaru dan ada pengumuman kivya simak terus videonya dan jangan risiko-sikip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu jumpa lagi di channel Aragustin dan masih di game yang sama di game freefire Okay pada sempatan kali ini kita akan membahas bocuran update-an terbaru freefire ya dan di bocuran kali ini itu terdapat tiga bandel baru ya dan salah satunya itu akan menjadi bandel mystery shop 9.0 dan di video kali ini juga kita akan membahas bocuran update-an event terbaru ya dan juga ada pengumuman kivya di video kami sebutnya dikarenakan videonya itu tembus 1000 like dalam dua hari ya Oke sebelum lanjut ke pembahasannya ini ada kivya 599 diamond atau karakter alok ya jika video ini tembus 1000 like dalam dua hari untuk persaratannya itu ada disitu kalian bisa cek aja sendiri dan jangan lupa saya sebanyak-banyak biar video ini tembus 1000 like dalam dua hari oke kita langsung saja ya ke pembahasannya pertama disini ada event terbaru ya untuk eventnya itu seperti ini dan untuk eventnya itu adalah event top up ya dan di event top up ini kalian cukup top up 1000 diamond ya 1200 diamond kalian akan mendapatkan beberapa box seperti itu ya dan isi box nya itu adalah diamond ya diamond antara 50-1000 diamond ya dan jika kalian beruntung kalian akan mendapatkan banyak sekali diamond ya dan salah satunya itu adalah 500 diamond ini tapi itu sesuai keberuntungan kalian ya dikarenakan isi great box nya itu antara 50-1000 diamond ya jadi sesuai keberuntungan kalian Oke kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya disini ada event lagi dan eventnya itu adalah event royal ya untuk eventnya itu seperti ini untuk eventnya itu adalah event royal special lah dan untuk ada hadiah-hadiahnya itu seperti gambar ini ya kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah seperti ini salah satunya itu adalah bandel misteri shop season pertama ya atau 1.0 ya itu adalah bandel misteri shop 1.0 dan yang lainnya itu adalah bandel-bandel seperti bandel diam royal dan bandel shop ya kalian bisa dapatkan di event royal spesial ini namun eventnya itu ada di server luar negeri apakah nanti akan hadiah di dunia satu-satunya kami masih belum tahu ya tapi jika kalian menginginkannya silahkan tulis aja di kolom komentar ya dan di bocoran selanjutnya itu ada bocoran dari bandel baru ya dan bandelnya ini mirip dengan bandel misteri shop untuk bandelnya itu seperti ini nah ini untuk tampilan dari bandel barunya itu untuk bandelnya ini kemudian akan menjadi bandel misteri shop 9.0 ya untuk tampilan dari bandel laki-lakinya itu seperti ini ya bandel laki-lakinya itu memakai rambut putih ya rambut putih dan berbaju ungu ada cura Cina ke Jepang-Jepang di lengan ya dan efeknya itu terdapat di lengan itu sebagai mengeluarkan asap ya untuk efeknya itu contoh celana nya seperti ini ya kalian bisa anda sendiri apakah bandel ini bagus atau tidak tapi kalau menurut saya sih untuk bandelnya itu sangat-sangat bagus ya saya kelihatan untuk desainnya itu dan efeknya itu loh yang menurut saya sih sangat bagus yang terdapat di lengannya itu yang gimana untuk bandel ini ini apakah bagus atau tidak silakan tulis aja di kolom komentar ya komentar sih untuk bandel ini cukup bagus ya ya untuk bandel perempuan yaitu seperti ini ya ini untuk bandel perempuan nya jadi bandel perempuan yang ini masih sama ya lebih dominan warna apa tuh warna ungu ya tapi ada corak warna biru ya di bajunya itu jodoh temanya ini kemungkinan masih sama ya tema-tema Cina ke Jepang-Jepang ya bisa kira-kira untuk kalau motif di bajunya itu terdapat seperti naga ya dan agaknya dan bisa lihat untuk efeknya itu terdapat di lengan ya lengannya itu seperti berasap dan asapnya itu berwarna berwarna biru ya jadi kalau saya kalau menurut saya sih untuk bandel ini juga cukup bagus ya bisa kalian lihat untuk efeknya itu namun kalau menurut saya untuk bandel ini adalah bandel mystery shop 9.0 ini mirip dengan bandel mystery shop 2.0 ya bisa kelihatan untuk desainnya itu sangat-sangat mirip ya cuma dirubah dari segi warna dan dari segi desainnya saja bisa kalian untuk pertampilan ini ini aduan del mystery shop 2.0 ya pada misteri shop lama dan untuk desainnya itu sama persis dengan bandel baru tadi jadi gimana menurutkan apakah bandel ini sama atau tidak dan bagusan mana apakah bagusan yang baru itu atau yang lama silahkan tulis aja di kolom komentar ya Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya disini ada bandel baru lagi ada untuk bandelnya itu seperti ini nah untuk bandel barunya ini tema-tema es ya saya pilih untuk warnanya itu seperti itu contoh desainnya itu berarti gambar ini ya saya kalian lihat kepalanya itu berwarna putih ya dan yaitu menggunakan masker jadi maskernya itu terdapat seperti efek ya dan untuk desain bajunya itu seperti ini bajunya itu berwarna biru muda ya contoh tampilan kepalanya itu seperti ini kalian pasti tidak asing dengan tampilan dari desain kepala itu dan saya bisa kelihatan untuk tampilannya itu seperti ini cukup bagus kamu saya dan ini sama persis dengan bandel apa itu bandel devil hunter ya yang yang dulu itu lebih bisa dapatkan dengan pre-order ya ini ya sama persis dengan bantel devil hunter bisa kelihatan untuk desain dari kepalanya masker baju dan warnanya itu sama persis ya namun cuma dirubah dari segi warna dan beserta efeknya saja jadi gimana menurut kanan apakah bandel-bandel baru ini bagus atau tidak silahkan tulis aja di kolom komentar ya tapi kami masih belum paham bagaimana free fire mengubah bandel-bandelannya menjadi bandel baru ya yang dahulu kan juga ada bandel violet ini yang saya pakai ini juga dirubah menjadi bandel baru yang berwarna merah ya dan bandel kelinci juga dirubah menjadi bandel warna pink ya jadi gimana menurutkan apakah bandel-bandel lama itu bagusan dirubah menjadi bandel baru atau tidak silahkan kalian tulis aja di kolom komentar ya Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya di sini kalian bisa mendapatkan item awakening ya yang kalian bisa dapatkan secara gratis dengan hanya cukup login di tanggal 10 Mei ini ya kita 10 Mei 10 Mei ini kalian bisa mendapatkan item awakening ini dan kalian bisa awakening Kelly kalian ya dan gimana kalian apakah item ini bukan bagus atau tidak silahkan tulis aja di kolom komentar ya Oke kita langsung saja ke pengumuman giveaway ya dikarenakan video kami sebelumnya itu yang tema mainstance setelah update itu tembus ribu lag dalam dua hari ya dan untuk pemenangnya itu ini dia untuk pemenangnya nah itu dia untuk pemenang giveaway 599 diamet atau karakter alok ya dan untuk pemenangnya diharapkan menghubungi via Instagram ya untuk hadiah apa yang diinginkannya ya dan itu saja untuk pembahasan kali ini seputar penjalan update-an terbaru vfire ada bandel baru dan ada iPhone terbaru ya dan itu saja untuk pembahasan kali ini atas kurang lapinya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati